Sementara itu pemirsa di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan masa anti Basuki Caya Punama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilkub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Caya Punama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Ya namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi bahkan dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasna ini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantah mundur. Karena fenomena alam itu, alam yang menentukan bukan manusia yang mengatur, semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang akan terjadi, jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya, semua kan ada waktunya, semua kan ada waktunya, kalau menurut Prof. J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok, ya kan bersama Jokowi.